Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama fan tv wiki sebelum melihat video ini alangkah baik yang menekan tombol like komen dan subscribe dalam dunia transportasi khususnya transportasi udara atau penerbangan kotak hitam atau black box tidak asing lagi didengar kotak hitam atau black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan atau flag data recorder atau VDR dan perekam suara cockpit atau cockpit voice recorder atau CVR dalam pesawat terbang idenya diambil dari sebuah alat tip recorder yang berukuran saku yang dibuat di Australia untuk dilanjutkan menjadi alat yang merekam semua arus komunikasi dalam penerbangan di awali sering terjadinya kecelakaan pesawat di masa lalu mendorong dokter sona candanata seorang ahli ledakan membuat alat yang dapat merekam semua informasi sebelum terjadi kecelakaan terlebih lagi ketika kecelakaan pesawat terbang seringkali pesawat hancur sehingga sulit dicari sebab kecelakaan tersebut fungsi dari kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau air traffic control serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan walaupun dinamakan kotak hitam tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam tetapi berwarna jingga atau oranj hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan istilah kotak hitam muncul ketika selepas pertemuan mengenai perekaman penerbangan komersial pertama yang dinamai Rack Egg seseorang berkomentar ini adalah kotak hitam yang menakjubkan kotak hitam adalah istilah yang lebih humoris dan hampir tidak pernah digunakan dalam industri keselamatan penerbangan umumnya terdapat dua unik kotak hitam yang terdiri dari cockpit voice recorder alat perekam suara di ruang kemudi pilot dan flight data recorder alat rekam data penerbangan di era abad ke-20 public elektronik menggabungkan kedua alat ini untuk kemudian populer sebagai nama kombi box recorder yaitu kombinasi dari data dan suara kedua alat tersebut memiliki pemantauan fungsi dari ruang kemudi tetapi data rekaman yang terletak pada recorder data tersebut umumnya diletakkan di bagian ekor pesawat yang pada umumnya merupakan bagian yang utuh ditemukan serta mudah terlepas dari struktur pesawat utama setelah banyaknya kejadian ketelakan pesawat maka ICIO mengeluarkan rekomendasi baru dimana perusahaan penerbangan wajib mengimplementasikan air tracking system dilihat dari segi sejarah maka perkembangan kotak hitam ini dapat dibagi dalam 3 generasi generasi pertama adalah PDR pada masa ini hanya memiliki 5 parameter perekaman penerbangan arah penerbangan ketinggian terbang kecepatan terbang percepatan vertikal dan waktu metode perekaman adalah dengan mengemboskan kelima parameter analog tersebut pada metal foil semacam kertas logam yang disebut Incanal Style yang biasanya dipakai 1 kali perekaman sehingga disebut juga foil recorder generasi kedua didorong oleh terbatasnya parameter yang terekam oleh foil recorder dan sulitnya menginterpretasi dan kemudian berkembang menjadi VDR dengan menggunakan magnet tip dengan format data digital pada tahun 1960 kemampuannya merekam jauh lebih baik dengan mencakup banyak parameter data pada perkembangannya VDR dirasa tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar analisis penyebab kecelakaan maka mulai dikembangkan teknologi CVR yang pada tahun 1965 menjadi perangkat wajib semua pesawat terbang komersial generasi ketiga pada tahun 1990 mulai dikembangkan VDR generasi ketiga yang berbasis teknologi solid state disusul dengan CVR pada tahun 1992 keunggulan black box generasi ketiga ini adalah kemampuan untuk merekam lebih banyak parameter dan waktu yang lebih lama biaya perawatan yang lebih rendah dan pembacaan data yang lebih mudah dibandingkan dengan magnet tip saat ini magnet tip tidak lagi digunakan oleh produsen kotak hitam beralih ke solid state teknologi yang diakini lebih andal solid state menggunakan sekumpulan microchip sehingga tidak ada bagian-bagian yang bergerak namun masalah lain adalah ketika kekhawatiran pembicaraan para pilot selama penerbangan tersiar ke masyarakat umum dan disalahgunakan meskipun begitu untuk mengatasi ini dibuatlah komputer khusus yang disambungkan ke perekam dengan bantuan grafik dan dihasilkan gambar dari setiap kejadian hanya sekian semoga bermanfaat bertemu lagi dengan Fanti Fiviki pada video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati